Nah sekarang makanya saya pinjam kitab ke Pak Ahdi, disampaikan juga oleh saya ke pengersaang tadi. Masih ada waktunya? Kalau sudah habis, sudah habis saja ngomong. Yuk ngomong. Tahali. Tahali. Tajali. Pak dulu saya sebelum belajar dibimbing oleh pengersaabah, kalau dengar kalimat beginian, Wah, ngeri saya. Tahali, tahali, tajali. Itu kan kelasnya para wali itu. Yang pertama apa tadi? Tahali. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah mencapai tingkat tahali atau belum? Gimana ngomongnya? Belum. Yang nyebut belum, saking tawatu. Belum. Tapi ketika tawadu, tidak dibimbing pengetahuan, ceblos itu. Jadi kufurni, mati. Atau sudah, artinya sudah sampai ujub itu. Jadi maju, kena mundur, kena gimana? Ada lagi bahasa tawasutnya ada. Ngeriuh. Apa katanya? Apa ngeriuh, bahasa? Bahasa Indonesia nya apa kiai? Sedang dijalani. Jadi hese ngomong malayu. Ngeriuh. Sunat mabung har ngeriuh. Sudah tahali apa belum? Ngeriuh. Kalau anda menyebut belum sama sekali, kufurni, mat anda. Anda kurang rasa syukur bertemu dengan mursyid. Tahali itu dari khulwun. Khulwatun. Khulwun artinya kosong. Mengurangi dosa. Saya mau nanya, malam tadi, sekarang malam apa ini? Malam satu. Malam Jumat tadi, membunuh orang masing-masing berapa puluh? Enggak ya? Dari dulu belum pernah. Nah itu sudah tahali itu. Artinya ada dosa yang tidak dilakukan. Itu tahali itu. Malam tadi, merenggut kegadisan orang masing-masing habis berapa? Tidak. Jadi anda sudah lepas dari dosa itu. Tahali itu. Malam tadi menjelekan orang berapa jam? Tidak. Tahali itu. Sudah bersih sama sekali dosanya belum? Mantakir ngeroyuh. Alhamdulillah. Tahali. Tahali adalah hilyatun dari memperindah diri dengan amalan baik. Sekarang ini di bioskop apa di masjid? Lagi gapleh apa lagi ngaji? Kebaikan apa kejelekan? Itu tahali itu. Ibu-ibu nutup orat ya? Tahali itu. Bapak-bapak nutup orat. Tahali itu. Tadi berjamaah isya. Tahali itu. Jadi tahali ngeroyuh. Sudah sedang dirintis. Sering saya sampaikan. Dulu saya kalau mendengar tajali. Tajali itu berarti alam berubah. Awan bergeser. Langit terbuka. Terlihatlah beda dari. Dan malaikat di syurga sana. Tajali. Itulah penipuan. Yang ga ahli banyak ngomong. Setelah bertemu dengan pengersa Abah. Sedikit-sedikit saya diberi faham. Walaupun tidak dengan lisannya. Dengan mengamalkan fikir yang diberikan oleh beliau. Oh iya. Ternyata tahali itu juga ngeroyuh. Kan sering saya contohkan kan ya. Yuk saya ambil contoh. Si ujang buka pemajikan. Ngarana si icih ngomong. Si icih rajin pisan. Ges beres gawe di dapur. Ges beres ngurus salaki. Ges beres ngurus budak. Sok nyiyun taplak. Tina benang wol. Ges menang loba. Si icih mawat. Ujang melihat taplak. Sambil menangis. Ici. Mama. Cik saha. Cik budaknya si asep. Bapak gila iya. Taplak disebut mama. Salah pak. Yang salah bapaknya anaknya. Anaknya bapaknya. Oh iya salah. Sebab mak ripatnya tiga dinya. Kalau si anak. Mata melihat taplak. Kalbunya juga melihat taplak. Itulah yang disebutkan orang. Masih gelap kalbunya. Belum hidup kalbunya. Masih buta kalbunya. Tapi kalau si ayah. Mata melihat taplak. Kalbunya tembus pada sang istri. Itulah terserah. Itulah tajali. Maaf beribu maaf. Mudah-mudahan tidak termasuk. Kasjpus siri. Mudah-mudahan tidak termasuk. Kasjpus siri. Tetapi ini. Musyahadah mankobah. Bulan yang lalu. Ada permintaan dari pulau Baweyan. Ya ingin mendapatkan informasi tentang. Gerakan takmir masjid. Termasuk di dalamnya tentang tikir. Menurut sah bandar. Sah bandar itu tukang naon. Tukang merhatikan laut. Dan memang diumumkan di televisi bahwa. Pada bulan itu. Supermon. Bukan superman. Supermon artinya. Bulan sangat dekat kepada bumi. Dan sudah menjadi biasa. Kalau perjalanan bulan. Orbitnya sangat dekat kepada bumi. Maka gelombang lautan. Naik apa turun? Naik memang naik begitu. Rumusnya begitu. Terus terang. Karena yang akan berangkat 10 orang. Kami beli tiket. Pesawat. Surabaya. Tiket sudah dibeli. Begitu kontak. Tidak bisa. Kapal laut tidak bisa nyebrang. Karena gelombang tinggi. Ketika dikonfirmasi. Kepada apa? Travel. Hangus. 10 kali sekian. Sekian. Beli lagi. Telepun lagi. Laut masih. Tinggi. Akhirnya kami berpikir. Cari jalan. Yang tidak terlalu besar resiko. Pinjam. Elfnya Pak Kiyai Wahbyuddin. Berangkatlah kami ke sana. Dengan pikiran. Kalau sampai di Gresik. Gelombang masih tinggi. Maka. Kami jarah saja. Ke Gresik. Ke Sheikh Maulana Malik Ibrahim. Ke Sheikh Ainul Yakin. Ke Kang Jeng Sunan Giri. Ke Madura. Ke Kang Jeng Sunan Rahmat. Ke Ampel. Kan mudah. Manuvernya mudah. Sampailah hari Jumat sore ke Gresik. Nginap semalam. Pagi-pagi diam delapan ke pelabuhan. Lalu kami bertanya bagaimana. Apa bisa menyebrang. Laut tenang. Naiklah kami di kapal. Sang Nahoda. Ngomong. 20 tahun saya menjadi Nahoda kapal. Baru hari ini melihat laut. Seperti kolam renang. Kata dia. Benar apa enggak? Saya enggak tahu. Itulah yang meneteskan air mata saya. Begitulah keagungan guru. Hati-hati. Kalau dalam tarekat enggak pernah. Ya akan hebatnya. Kok akan naik? Enggak ada. Kalau kita-kita ini murid-murid mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan dianggap oleh orang. Itu karomatnya kita. Karomatnya ya ini. Karomatnya ya ini. Enggak ada apa kalau dalam tarekat. Lepas ke guru semua. Itu keagungan guru. Kita nonton karomah. Lalu kalau kita sampaikan. Bah. Karomah Abah luar biasa. Bukan. Abah sepuh. Andaikan kita bertemu. Andaikan kita bertemu. Abah sepuh karomahnya. Oh bukan. Itu Syekh Tolha. Itu. Guru agung itu. Andaikan kita ketemu. Syekh Tolha. Kami merasakan karomah Syekh. Oh bukan. Itu Syekh Khotib. Bin Abdul Ghaffar As-Sembah. Kita tunjuk. Syekh ya. Oh bukan. Syekh Samsuddin. Syekh ya. Pasti terus saja ke sana. Sampailah ke-19 ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Andai ketemu dengan Syekh Abdul Qadir. Pasti lewat lagi tadi. Ke gurunya, gurunya, gurunya. Ke Syekh Junaidil Bagdadi. Kalau ditanya beliau juga. Akan terus. Istinad. Istinad. Bersender ke sana. Akhirnya. Keagungan Nabi Muhammad. S.A.W. Nabi Muhammad ya. Oh bukan. Allah. Nah sekarang kalau sudah ke Allah. Kemana dahi. Cek orang. Ablah ya. Menyaablah ke Garo. Kemana yoi. Mustahil. Maka Allah akan menjawab. Naam. Ana. Itu adalah aku. Itu salah satu mankobah beliau. Kita murid-muridnya nonton Karoma. Dan bapak-bapak pun banyak yang mengalami tentu. Hal seperti itu. Alhamdulillah. Tidakum Allah. Saya percepat. Mana tadi. Penyakit-penyakit kolbu. Saya sampaikan saja. Antara lain. Yang disebutkan disini adalah. Yang pertama. Sifat. Hasad. Apa katanya? Perbaiki ya. Bahasanya. Jangan hasud. Kalau hasud. Pakai waw. Itu. Pelakunya. Yang. Yang sudah. Maniak. Jadi orang maniak hasad. Disebutnya. Hasud. Si etama tekaur nele. Batur majungan. Hayang. Neng. Lagi. Hayang. Ngereng. Kaswe. Pokoknya. Nggak seneng melihat orang lain seneng. Selalu ingin menjatuhkan orang lain. Itu hasad. Menginginkan. Agar nikmat yang diberikan Allah pada orang lain hilang. Dengenah. Aing ngalpoy lumpang. Batur ges naik motor. Karena hatinya nyut. 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 Saya jadi kiai bogasantri 200. Batur bogasantri genep ratus. Nyut. 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 Ada kiai gesarwa. Saya dia ongkosan 500 ribu. Batur 2 juta. Nyut. 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 Batur dina pesawat. Di harap. Di bisnis. Urang nabuntut. Di tukang. Nyut. Nyut. Kok Pak Jejen pinter sekali memperagakan. Wah memang pengalaman. Itu hasad. Hasad. Kalau orang kadang-kadang aja sih. Kadang hasad. Kadang enggak. Disebutnya hasid. Min syarri hasidin. Iza hasad. Tapi kalau. Si etemah. Terus-terusan. Hasud. Itu bahasa yang sebenarnya begitu pak. Ya. Kalau masdarnya. Hasad. Antara lain. Penyakit yang berat dalam hati manusia adalah. Hasad. Ayuh kriha ni'mat Allahi ta'ala ala akhi. Payuhib buzawa lah ha'an hu. Wahu min kubihi l'hisol. Walayum kinu qatumadatihi. Min albatini bil kuliah. Ila bisulukitori kita sawwuf. Jangankan menghilangkan ribuan penyakit kalbu. Hasad saja dulu satu. Jujur dulu. Jujur dulu. Di hati ada enggak? Kadang-kadang apa terus-terusan? Gitu aja. Kalau anda kadang-kadang hasid. Kalau terus-terusan. Nah gitu. Gitu istilahnya. Angkat tangan yang hasid. Kadang-kadang. Angkat tangan yang hasid. Saya. Itu aja jujur. Kekehe. Kekrenyutan kan. Oh saya dikir. Tilu puluh tahun. Si etak karek tilu tahun. Diangkat wakil talqin. Nyut nyut nyut. Menyem 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 menyem. Ini sekalian aja ngomong. Mungkin menurut anda. Wakil talqin itu martabat makom tori kot. Bukan. Tugas. Bukan makom tori kot. Bisa jadi. Nini-nini peot. Dijuru belah ditunya bodoh. Itu buka pangkat. Itu buka naun. Si etak. Gestingkat waliyah. Bisa jadi itu. Aki-aki. Nunggu lehek. Ting etak. Nuluhur martabat malah ini. Hati-hati. Ini makom tori kot pak. Bukan majlis biasa pak. Tidak dijamin dengan ini. Oh ya mah Kashmiri. Kashmir. Kalau Kashmiri seperti warisanti Nabi Ibrahim. Kashmir tebahasa. India. India. Ini di tunageho. Maka sabuk gede. Tianing. Oh. Tanyawa sabuk Arab. Mekah. Pugu buatan Cibatu. Nah. Tian. 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 Ya. Bukan gitu anjang. Hasad. Perhatikan saudara-saudara Orang yang hasad Sekurang-kurangnya Diberi lima beban Lima okubah Boleh disebut Lima siksa emirnya lah Siksa dalam arti lugawi ya Yang pertama Adalah Orang yang kalbunya Memelihara penyakit hasad Bingung seumur-umur Paling capek jadi orang hasad Orang lain maju terus Dia yang capek Orang naik pangkat dia yang stres Orang dapat rezeki banyak Dia yang depresi Salah satu kitab yang dipegang di surya Ini tanwirul kulub Yang kedua Banyak musibat tapi tidak dapat pahla Lantaran Amak-amak antung-tung Nah gelas di bang pengken Itu Nya gelas popos Nya cari lengit Nya katincak Jadi rahet Nganyaran rawah Kuripuh Ya kepada kawan-kawan ku Kelompok hasidin hasud Yuk Kita babat dia dengan La ilaha Eh Oh pantas di kirinya Suaranya keras Kalau bukan membuang racun yang berat Untuk apa sulit Sulit La ilaha Ini pakai Lain itu Obsesinya lain Arahnya lain Apalagi Orang tukang hasad Tukang dengki Pada orang lain Dia akan selalu dicacat oleh orang lain Gak ada orang yang seneng Kecuali yang setipe Semerek Sekelompoknya Tiap ngomong Pasti ngejelekin orang Jadi memang Ya memang dia itu Sebenarnya sih Dia capek Apalagi Selanjutnya adalah Bagi orang yang hasad Ayus hitu alaihi rob Dibenci Allah Sebab otak Energi dari Allah Dipergunakan untuk yang tidak baik Yang kelima Tidak akan mendapatkan Taufik Jadi orang hasad itu Seperti itu Nah Tidak bisa diobati Dengan obat-obat biasa Tidak bisa diobati Dengan ceramah saja Tidak bisa Itu harus dibuang dari akarnya Harus dibuang dari Akarnya Membuang dari akarnya Halus oleh Zat yang punya kalbu Untuk dibuangkan oleh Allah Harus dekat kepada Allah Pendekatannya adalah Dengan dikir Bertori Satu Sekarang kibir Bahwa Tidak adhumun Yang syau anru Yatisyasi nafsah Faukogairi Ialah orang merasa Lebih dari orang lain Pokoknya Tidak ada begitu Itu di Suriyalaya Itu kesombongan Ya Merasa sudah hebat Dalam pengamalan Dalam pengamalan Atau dalam ilmu Apalagi Saya percepat saja Ria Kalau punya amal baik Harus selalu diketahui orang Ada pun redaksi Bisa diatur Banyak orang bisa mengatur Banyak orang bisa mengatur redaksi Di dalam nyeria sebenarnya Contoh Kalau saya sih Tidak pengen ketahuan orang Seperti kemarin Ada yang minta bantuan Ya saya kasih lah Cuma 500 ribu Ya enggak apa-apa Saya enggak pengen ketahuan Enggak Akang mati Lapa omong Enggak betul Aisyahnya tak kenal Enggak bangus Ini 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 Pinternya kita ini Berbelit-belit Tetapi yang jelas Di dalamnya Pengen ketahuan orang Saya baca Di dalam kitab Bin Hajul Abidin Ini satu Contoh yang bagus sekali Diangkat oleh Imam Ghazali Seorang hamba Allah Sudah naik haji Dengan istrinya Orang tahu dia sudah naik haji Setelah lama Datanglah sohibnya Kita suka nyebut sahabat Sebenarnya kalau sahabat itu banyak Kalau satu sohib Datanglah sohibnya Assalamualaikum Kumsalam Biasa ngobrol Rindu ngobrol Kangen dengan teman Tapi si teman ini Enggak mau nanya Sudah ke muka belum Dia enggak tahu Bahwa yang punya rumah Sudah ke Mekah Akhirnya otaknya main Kira-kira bagaimana Ingin memperlihatkan Aku sudah ke Mekah Tapi enggak terlalu kontras Supaya jangan disebut riak Pinter halus dia Umi Ya bapak ada apa Ini loh Ada teman lama saya Ayo jamu Tuh Bakinya pakai yang dari Mekah itu loh Sampai juga ketujuan redaksi Oh Oh Situ sudah mau ke Mekah Oh belum tahu ya Udah mulai disitu Kira-kira pernah enggak Kalbumu bermain seperti itu Ya sudah Jujur aja pengalaman Ternyata kita Hebat juga Ahli juga Di bidang riak Gini-ginian sulit Ditebak orang Pak Tebak aja oleh diri sendiri Apalagi Antara lain Hubuljah wariasa Hubuljah Seneng Dikasih jabatan Seneng Kalau diangkat-angkat Jadi pimpinan Boleh apa enggak Boleh Kalau kita dipercaya orang Boleh Tetapi yang enggak boleh itu Hubnya itu Hubnya Akhirnya Menyodor-nyodorkan diri Ingin jabatan Sementara ada orang lain Yang nyata-nyata Lebih mampu Ini salahnya disitu Kalau ternyata Anda Diperlukan oleh orang lain Mohon maaf Saya sendiri Tidak pernah daftar Ingin jadi ketua umum Majlis ulama Enggak pernah Tapi mereka yang memilih Silahkan Silahkan Baik Yang terakhir Apalagi Gotob Nah ini Gotob itu Pemarah Urusannya Urusan kecil Penyelesaiannya Luar biasa Yang ditembak Burung pipit Pakai AK-16 Sebenarnya Pakai mimis Empat setengah Aja bisa Es Ini burung pipit Pakai AK-16 Otomatis Soalnya Enggak puas Kalau enggak Bombardir Kira-kira Pernah enggak Istri Bikinin kopi Kita lagi Kurang sehat Maka kopi Yang enak Jadi enggak enak Seharusnya Cukup Penyelesaian Masalahnya Solusinya Mama Kopinya kurang gula Ya papa Mama ambilin ya Udah deket situ Tambah Selesai masalah Tapi ketika Setan ikutan Jadi sutradara Lain cerita Apa belanja dari saya Enggak cukup Bikin kopi aja Enggak becus Udah nenek Nenek Piot kayak begitu Udah mulai Ledakan nih Istri juga Punya lidah Bung Dia pinter juga Ngomong apa Aing tiisuk Ngurus anak siya Capek luar biasa Menyenkut Carikan Kayak pengalaman Ya Halo Dari mulai Kapan Kamu punya lidah Seperti itu Dasar Nenek Nenek Di bawah Yang udah Almarhumah Cek salakina Nenek di bawah Cek pemajikan Nenek 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 Di bawah Akis Yage Garong Badong Udah Udah Bukankah Bukankah Saya coba Saya mancing Abah Abah Kok ke Abah Ini banyak orang Yang menyanjung Dimana-mana Abah Luar biasa Abah ini Hebat Bukankah Saya di bawah Nenek Penyakitan Ketepa Penyakitan Hati-hati Loh Nyari Guru Kal Bukan Penyakitan Bisi Tepa Cek Dengan Hinaan Bah Kok dimana-mana Banyak yang Suka Menjelekan Ke Abah Itu gimana Bah Itu Respis Tidak Abah Awon Wow Yang dipanjikan Dia Ternerak Mudah Bagi saya Mencari Guru Mursi Itu Karena Saya punya Alat Batu Ujinya Andaikan Saya puji Bah Gening Kak Abah Di Di mana-mana Oh Kak Abah Jangan Mual Tulus Yang Surya Yang Sient Pak Data Di Wurukan Abah Kekituan Maksud Bisa Lancar Tiba Lantai Ah Yang Kekituan Andaikan Pengersa Abah Saya Sampaikan Informasi Negatif Bah Kek Abah Dimana Jalan Mana Mual Tulus Sient Pak Surya Di Suka Bumi Ratusan Guru Kitu Malah Saya Guru Di Bidang Kitu Surya 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 Akbar Lihat Sheikh Junaidil Bagdadi Sheikh Junaidil Bagdadi Di Diuji oleh Teman-temannya Diuji Godobnya Diuji Sifat Marahnya Sheikh Mau berangkat Sholat Jumat Dengan Pakaian Putih-putih Yang rapih Ternyata Begitu Lewat Ke Satu Tempat Diguyur Dengan Air Kobokan Air Bekas Nyuci Ikan Gosal Atus Samak Diguyur Tiduh Dikira Sheikh Akan Mengeluarkan Karomat Siapa Berani Berani Awas Karomat Kan Kita Tahunya Begitu Ya Kalau Udah Jadi Wali Itu Ngatur Tuhan Bukan Dengan Barangasan Goreng Bibir Goreng Adat Bagaimana Kata-kata Beliau Orang Yang Akan Dimakan Api Neraka Lebih Layak Kalau Diguyur Air Jadi Senyum Dia Alhamdulillah Terima Kasih Paham Nggak Maksudnya Supaya Dia Tidak Timbul Marah Positive Thinking Diguyur Air Padahal Airnya Bau Bekas Cucian Ikan Dia Katakan Daripada Aku Nanti Dimasukkan Ke Api Neraka Lebih Baik Diguyur Air Sekarang Positive Thinking Enak Aja Bah Gini 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 Di Sukabumi Ada diskotik Saya sering Menyampaikan Di dekat Pesantren saya Sudah Tiga Tahun Dulu Sulit Saya Laporkan Ke DPRD Ke Bupati Ke Polisi Sampai Ketingkat Jawa Barat Ke Gubernur Ke Kapolda Ke Pangdam Ternyata Ada Jawaban Begitu Saya Datang Ke Pengersama Bah Bah Ayo Tempat Masyiat Di dekat Abdi Mual Ayo Nusay Muntah Ayo Awana Bagus Kutu Genah Jawaban Maunya Saya Bukan Begitu Kalau Punya Guru Wali Allah Maunya Saya Nih Murid Tolong Nah Nih Jjen Diganggu Ayo Tempat Masyiat Tegat Pasantren Ken Ya Pak Harto Di Telepon Ya Kan Maunya Kita Itu Gitu Loh Bermain Bumi Atau Bukan Begitu Pengersi Abah Menjawab Ayo Nih Jjen Dihina Ke Jeloma Ken Abah Nggak Doanya Hancur Tuj Jelom Nih Mungkin Saya Oh 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 Murid Burung Guru Edan Lain Kitu Murid Burung Kio Dilayanan Naku Mursyid Ma Mual Ayan Usai Muntain Awon Bager Saya pura-pura Ngerti Aja Di depan Beliau Sumun Sumun Yang Ternambahan Cari Oster Dikira Gitu Doang Mau Ditambah Lagi Dikasih Amalan Doa Penghancur Gitu Ya Ternyata Ternyata Hijib Pulang Ke rumah Nga Hulang Nga Harti Nabah Nga Dauh Sholat Dikir Dikir Alhamdulillah Diberi Keterbukaan Oh iya Mereka Nikmat Zina Di tempat itu Mabuk Judi Di tempat itu Karena mereka Sedang gelap Kalbunya Mengapa Mereka Kalbunya Gelap Seperti Goa Yang tidak Mendapatkan Eh Waktu itu Arief Lagi disana Ini saksinya Sudah Sudah Bu Arief Waktu itu Sedang disana Nah Hadirin Akhirnya Saya berkesimpulan Kalau Saya Menginginkan Mereka Berhenti Dari masyiat Maka Saya harus Saya harus Menjadi Cermin Yang ada Bersihnya Walaupun Tidak bersih Sama sekali Cahaya Allah Kena pada Kalbu saya Terpantul Pada mereka Mudah-mudahan Berubah Tiga hari Saya belajar Mengamalkan Zikir Dan Khotam La ilaha ilaha Antasubhanaka Inikuntuminadolim Dipulkan 500 Tempatnya Saya ambil Di makam Kangjeng Dalam Waliullah Raden Aryawira Tanudatar Cikundul Cianjur Baru tiga hari Sudah ada Jawaban Dari Allah Datanglah Orang undang Saya Singkat cerita Saya ketemu Pangdam Pangdam bertanya Ada apa di Sukabumi Saya katakan Gak ada apa-apa Saya gak mau jadi Orang cengeng Gak ada apa-apa Kalau ada apa-apa Tolong sampaikan Sama saya Iya pak Tiga kali Beliau minta lagi Minta lagi Saya tulis Si Anu Bikin rumah Disewakan Sama si Anu Dipakai Anu Saya masukin ke kantongnya Tuh general Corona sedang Kejadian tasik Waktu itu Bakaran di tasik itu Pagi-pagi Saya didatangi Dan Ramil Assalamualaikum Ada apa Pak Dan Ramil Ditunggu Dikodim Bapak Duh Dipanggil apa Diundang Hati-hati loh Diundang pakai Oh diundang Dikira dipanggil Oh dipanggil lain Artinya kita Bermasalah Kalau diundang Lain cerita Terhormat kita Ya sudah tunggu aja ya Nanti saya kesana ya Ya pak Datang ke tempat itu Ternyata Pak Dandim Let call Amir Ham Sedang memarahi Manager diskotik Marah dia Begitu dia keluar Saya masuk Assalamualaikum Pak Kiai Ya Pak Kiai mohon Pasukan Pak Kiai Ditahan dulu Jangan dulu Bergerak Bergerak Dimana dia Yang tengah gerakan Kalau kami tentara Sudah tidak mampu Itu silahkan Bagian ulama Saya katakan Ini gimana ngomongnya Ya udahlah Saya termasuk bohong Apa enggak Waktu itu Pokoknya saya katakan Ya kalau memang begitu Begitu Pak Gayung bersambut aja Dari sonanya begitu Kalau memang Mau begitu Begitu aja Kami akan tahan Itulah keagungan La ilaha Ilallah Dengan la ilaha Ilallah Anda selesaikan Masya Allah Jangan jadi orang Kalau dulu Sebelum punya Zikir Torekot Apa-apa Selalu minta doa orang Apa-apa Selalu minta doa orang Sekarang Silahkan minta doa orang Sekedarnya Tetapi amalanmu Lah yang menyelesaikan Masalah Paham Inti dari Pembicaraan saya itu Kita semua Banyak masalah Masalah bisnis Masalah ekonomi Masalah anak bandel Masalah istri lewel Masalah suami Luas lewas Dan lain-lain Semua punya masalah kan Kita di lamunan Kita di kira Sudah punya Ibu bingung Budak geri Ngeri berobat ke dokter Itu bukan duit Ngeri nginta doa Ustadz Kudu di duitan Waiho Itu makanya duit Menteri nginta doa Waduh Sholat Dikir Kotaman kusorangan Insyaallah diijab Sebelum belajar Dikir Maaf Kalau sebelum Menjadi murid Mursyid Kamil Mukamil Maka Posisi kita Disimpan Di belakang Guru Posisi kita Disimpan di belakang Jadi begini Hati-hati He he Kamu amin aja Yang doa aku loh Kamu kan bodoh Belakang 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 Mau Syukuran aja Makanan udah tersedia Sampai basi Gak jadi syukuran Kenapa Ustadz gak dateng Gak ada yang doa Setelah belajar Dikir Gak begitu Hormat pada Ustadz Harus Tetapi gak usah Terlalu berlebihan Saudara bisa sendiri Mahal ini Ini mahal ini Ini kalau gak dikuak Kalau gak dijelaskan Anda Gak tau posisi Bedanya Menjadi Murid Dari seorang Mursyid Kamilmu Kamil Kamu tidak Disimpan Di belakang Tetapi Kita diberi Alat Untuk terbang Kalau mampu Lewati dia Pelayan Beliau Memposisikan diri Sebagai pelayan Makanya Kepada Murid-murid Yang bodoh Seperti saya Beliau sering Mengatakan Jadi bukan begini Karena kita Ikhwan Biasa Belakang Belakang Jangan Kita pelayan Lihat Pengersiaan Awas Kalau datang Ke satu tempat Dek 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 Pengamalan Itu lho Itu ini Itu ini Beres Pulang Disitu Pak Silahkan Anda Terbangkan Ruhmu Sayapnya sudah Diberi Dua sayap Dohir dan batin Dua sayap Jahar dan kopi Silahkan Anda Tembus Uang Allahnya Maha deket Ini Pak Luar biasanya Tarekat Itu disitu Kita adab Kepada guru Karena kita Merasa di belakang Sebenarnya Kita tidak Disimpan Di belakang Dengan kalimat Siapa tahu Jadi wali Nama Dan ternyata Orang yang punya Kemampuan seperti itu Tidak bisa dilewati Karena beliau Ikhlas Jadi oleh Allah Di asrod Gendai Kalau kurang Diberi kelumpat Wah Saya baru tahu Rumus itu Baru tahu Disini saya rumus itu Jadi kita Tidak ditempatkan Siapa jadi Kakek saya Dain Kok mau di pers Jadi Mula yang diijabah Wajahna Eta kudum Mawadah Maktilu Bisa dikobol Tapi Wajahna Wajah 2 juta setengah Kulobah syarat Nopuk Membeki barang hak Kane guru Nah Murid Madi perastika Pewet Mane Nunggu Ardat Ayah Jisamsu Ayah Jadi Jadi Jisamsu Bisa dibuka Namun Gismaknya Balik ucing Di gunung burang Rang Nengan ucing Renah di gunung burang Rang Kok Pak jajan tahu Saya Metukang Aprak Ditipu Guru Minung Untuk Aikku Allah Ditepangkan Sarang Hatur Tidak Pertanyaan Sudah cukup Kan dari saya Ada yang bisa Dibawa pulang Hal penting Barang penting Yang saya berikan Menguak Sesuatu Yang terlalu lama Bukan untuk Sombong Untuk Mak ripat Anda diberi Modalnya Untuk Ijabah Anda diberi Modalnya Ulah disebutkan Eh Ajar Torekat Makudu Antikana Dunya Bong Ceksa Antikana Dunya Eta Doan Tengyo Solatan Tunjina Hati-hati Terlewat Sokrajir Ayan Wadu Allahumma Solatan Tunjina Ngantong Solilanak Itu Pang Pang Tersep Tersep Orang Sili Sili Allahumma Soli Alas Sayyidina Muhammad Wa Alas Sayyidina Muhammad Ya Allah Limpahkan Rahmatmu Kepada Kekasihmu Dan Kepada Keluarganya Dengan Rahmatmu Itu Aku Dijauhkan Dari Segala Bahaya Hati-hati Watakd Watakdila Nabi Haji Haji Al-Hajat Ya Allah Segala Keperyogian Abdi Hayong Di Subadanan Gusti Hajat Jamat Daripada Hajatun Hajatun Pengabutuh Beas Asub Tengah 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 Tarasi Tengah Kasub Senal Kutang Kutang Kolor Pangabutuh Pangabutuh Sawah Imah Motor Motor Mobil KDW Melengah Kadinya Jangan dibuat Tujuan Ini Hebatnya Urus Pohon Takwa Barokah Datang Sendiri Dulu Sebelum Belajar Tarekat Kepada Ahli Seperti Beliau Kita Mengejar Barokah Takwanya Tidak Dikejar Mudah Mudah Buah Cau Tangkanya Cau Diurus Hasil Cacau Ilmuti Pengersa Abah Urus Tangkal Takwa Barokah Datang Sorangan Takwanya Dulu Yang Diurus Nafsu Setan Dilawan Terus Supaya Takwa Alus Baik Waktu Waktu Sujud Robi Duduk Antara Dua Sujud Warhamni Wajiburni Warfani Warjuk Bias Asuk 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 Kedinya Warjuk Iman Dauh Pengersabah Kang Bang Ma Cing Ayah Nonton Cing Ayah Tanya Cing Ayah Dulu Bahasa Beli Aku KBG KBG Tenggudak Ngudak Belut Macul Cing Alus Belut Bijil Sorangan Jujur Kira Wabu Ayah Jujur Mulai Kesuryalaya Apa Dalam Hati Ada Niat Pengen Blazer Enggak Bijil Belut Nuh Atewak Jujur Muka Lain Kluis Dimana Mimiti Bareng Ulang tahun Kesempatan Tujung Beliau Allah Akbat Jadi Begitu Tidak Mengejar Itu Tapi Yang Begitu Datang Jangan Mengejar Yang Begitu Capek Aduh Barang Hone Kau 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 Ya Sudah Meng Kalau ada Pertanyaan Biasa Suka Ada Pertanyaan Meng Ah Bener Pertanyaan Yang Sangat Bagus Kau Pengersa Jadi Saya Sendiri Sebenarnya Dari Mulai Tahun 90 Mendapatkan Talkin Disini Sampai Tahun 2008 Sarwab Tengerti Cara Bia Kitu Saya Wakil Talkin Ketua Bidang Ilmu Da'wah Munditanya Nuk Kitu Tengerti Ya Jadi Kalau Bu Itu Ya Itu Saja Kasih Sayang Dari Seh Mursyid Untuk Kita Semua Ternyata Apa Itu Diagram Gamar 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 La Ilaha Ilaha Itulah Wilayah Batin Manusia Kalbu Bukan Daging Hati Dan Kalbu Bukan Jantung Kalau Ada Istilah Sonubari Yaknya Nisbat Akar Katanya Sonbur Sonbur Artinya Buah Karamah Pengersa Abah Laporka Pengersa Di Jampang Waluran Ayah Abah Usup Saya Tidak Sempat Bertemu Karena Keburu Wafat Tahun Yang Lalu Yus Wakna 240 Genep Tahun Orang Suka Bumi Cenah Aslina Tikuningan Eti Ticamis Tibulayah Aslina Wartos Mah Etatem Murid Abah Sepul Ada Tulisan Saya Ambil Tulisannya Saya Fotokopi Disitu Disebutkan Betul Bahwa Sonbur Adalah Nama Buah Di Arab Ada Pohon Sonbur Buahnya Disebut Sonbur Maka Organ tubuh Yang Seperti Buah Sonbur Disebut Sonubari Jadi Sonubari Bukan Rasa Sonubari Bukan Daleman Tapi Sonubari Sonbur Adalah Fisik Sedangkan Yang Disebutkan Kalbu Sebenarnya Adalah Latipah Kalbu Kalau disebut Mudgoh Bukan Dagingnya Di posisi Jantung Sebelah Kiri Bukan Jantung Tapi di posisi Jantung Ia Botol Dina Meja Coba Diulang Meja Lain Begitu Latipah Latipah Kolbu Berada Di posisi Jantung Bukan Jantung Tapi Posisinya Di Jantung Karena Pengersa Abah Sangat Bijaksana Ketika Menyampaikan Talkin Tidak Harus Berbelit Sulit Ditebak Oleh Masyarakat Maka Beliau Langsung Saja Kepada Jalur Masuk Setan Yang Disebutkan Dalam Quran Tapi Kalau Mau Disebut Tentang Latipah Boleh Menembus Tiga Latipah Karena Itu Kalau Jadi Murid Surialaya Enggak Usah Nunggu Di Talkin Tujuh Pak Di Perguruan Tarekat Anu Orang Itu Sekian Tahun Naik Latipah Sekian Naik Latipah Kok Di Surialaya Enggak Naik Gimana Saya Ini Sebenarnya Anda Juga Punya Pertanyaan Itu Nanti Ngomong Saya Jawab Mudah-mudahan Saya Benar Kalau Saya Kurang Tepat Diluruskan Oleh Beliau Senior Saya La Itu Sudah Menembus Tiga Ilmul Yakin Ainul Yakin Hakul Yakin Dalam Latipah Akpak Sudah Diolah Dengan La Penyakit Penyakit Latipah Napsi Seperti Tadi Kore Te Nukararitu Tabang Sare Rewok Rewok Lain Daging Hate Kos Bilatung Dijer Utai Lai Disini Ganspot Sekurang-kurangnya Biang Kala Dina Biang Kero Kena Tujuh La Kolab Di atas Diolah Dengan La Saja Sudah Tiga Coba Kalau tidak Pakai Terekat Rekumah Maka Disebut Kalimat Ikh Ikhlas Hulus Kalimat Ikhlas Kalimat Hulus Beda Nggak Ikhlas Dengan Hulus Maknanya Apa Kalau ikhlas Perjuangan Membersihkan Kalau Hulus Bersih Kita Sering Repot Memaknai Ikhlas Dengan Hulus Ilmu Amal Ikhlas Diulang Mana yang Lebih Dulu Baru Apa Baru Apa Yakin Keliru Artinya Perjuangan Membersihkan Orang Ada yang Tidak Mau Sholat Kenapa Tidak Mau Sholat Kedul Mal Les Jadi Orang Yang Sholat Bawa Malas Apa Enggak Enggak Males Dulu Sholat Dulu Membuang Malas Dulu Sholat Dulu Membuang Itu Bahasa Arabnya Apa Elas Tuh Nya Hati-hati Kalbu Sebelah Kiri Adalah Latif Latif Atul Kalbu Di Kanan Adalah Latif Atul Khofa Mohon Maaf Jangan Khofi Ya Menyebut Khofa Khofa Pakai Alib Mamdudah Kalau Khofi Simpail Simpail Kenapa Wajar Penulis Ahli Alat Kabe Mantak Pembina Ilmu Ya Kade Munsalah Tengsok Nengkering Yang disebut Bener Tengsok Kurang Genana Jadi Selaras Jangan Pukus Salah Leres Sokayang Leres Jadi Di Suryalaya Leres Salah Temung Temung Kemana Ke Batur Pajar Suryalaya Tetimung Salah Sudah Sudah Sebelah Kanan Adalah Latif Tulapa Tadi Maka Dengan Ilaha Menembus Berapa Dua Latifah Kuilaha Sifat Alus Dipagehan Sifat Goreng Dipicinan Ribuan Yang ditulis Tujuh Namun Ditulis Nulis Ilallah Sakalilah Ilaha Magahan Sifat Alus Sifat Sifat Goreng Itulah Yang dimaksud Kalbu Dalam arti Dimensi Batiniah Dalam diri Manusia Bukan Daging Ht 99,9% Ulama Kita Memahami Kalbu Adalah Daging Ht Sudah Apalagi Cukup Nggak Dua D-nya Upami Dauh Imam Ghazali Ruh Kalbu Akal Napsu Etak Etak Ihyah Juz Opat Ya Sebenarnya Akal Itu Tidak Termasuk Badan Akal Itu Bukan Badan Karena Akal Diciptakan Sebelum Badan Akal Diciptakan Sebelum Badan Jadi Akal Mahluk Allah Khusus Dimana Allah Nyelema Di etan Di akal Mentak Aya Afalatakilun Afalatakilun Akal Ruh Samibai Cukup Imam Ghazali Opat Adalah Satu Ruh Akal Hapsu Apalagi Kolbu Jangan Sempitkan Kolbu Adalah Daging Ht Akal Adalah Otak Sering Saya Sampaikan Ini Tapi Karena Banyak Yang Baru Perlu Perlu Saya Perjelas Lagi Insyaallah Akal Bukan Otak Jawaban Gampang Dalil Gampang Anda Masuk Rumah Makan Pengen Makan Dengan Goreng Otak Ada Kata Pelayan Minta Goreng Akal Dua Oh Nggak Adoh Idul Fitri Bikin Sambal Goreng Ati Aduh Goreng Kolbu Ya Nggak Ada Apalagi Kiai Ya Langsung Aja Cintari A Ngarah Kedangun Kebetul Apa Ini Hatinya Mengingat Allah Ini Penerapannya Ini Masya Allah Baik Pertanyaan Yang Sangat Strategi Dan Di Level Ulama Tapi Untung Ada Yang Bertanya Jadi Semua Tahu Diterangkan Aku Kan Saya Sudah Katakan Gawas Dengan Wazul Ashab Seperti Begini Saya Menghadap Keselatan Selatan Boleh Menghadap Utara Kalau Saya Tenggorep Boleh Menghadap Langit Amin Amin Jadi Tidak Ada Kubu Gawas Kubu Jejen Sedikit Yang Barusan Mengenai Kolbu Ruh Nafsu Aka Disimpul Oleh Guru Kita Guru Agung Yang Empat Ini Wing Kalau Bahasa Surah Aing Anak Saya Gue Aku Kalau Ini Kepala Aku Ini Tanganku Hidungku Pipiku Bibirku Daguku Lidahku Telingaku Mataku Perutku Akunya Nah Itu Bahkan Yang Barusan Itu Yang Ditalkin Itu Bukan Baju Bukan Kulit Bukan Daging Bukan Tulang Bukan Sumsum Tapi Aku Jadi Ditalkin Ditalkin La Ilaha Ilallah Itu Memasukkan La Ilaha Ilallah Ke Dalam Aku Memasukkan Aku Ke Dalam La Ilaha Seperti Allah Memasukkan Memasukkan Asin Ke Garam Memasukkan Manis Ke Gula Memasukkan Pedas Ke Cabai Sampai Manapun Tidak Ada Profesor Ahli Kimia Bisa Memisahkan Antara Gula Dengan Manis Garam Dengan Cabai Dengan Seperti Kalimah Tadi Disimpul La Ilaha Ilallah Yang Ditalkikan Dan Yang Belum Itu Seperti Borusan Kalau La Ilaha Ilallah Yang Disimpul Aku Bukan Di kulitku Bukan Di dagingku Di aku Makanya Ketika Ketika Beliau Nyuruh Melek Di dalam Melek Itu Ada yang Dibaca Alam Taruh Ilar Rabbika Kaifah Madadzillah Tidakkah Engkau Melihat Bagaimana Tuhan Kamu Membentangkan Bayang Bayang Itu Di tengah Tengah Alam Taruh Ilar Bika Kaifah Madadzillah Jadi Ditariknya Ujung Sebelah Kanan Disimpan Di bawah Pusar Ujung Diubun Di otak Minta Disuruh Iladimal Dibentang Dibatak 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 Dibentangkan Disimpan Tengah Tengah Maksudnya Memasukkan Membentangkan Bayang Bayang Yang dimasukkan Bayang 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 Itu karena Ada sinar Bukan sinar Ini yang nyorotnya Sinar Ex Nurnubuat Yang ada Di dalam Guru Agung kita Bapak Suci Memasukkan Memasukkan Kalimah itu Kedalam Ruh Kita Yang ditakin Itu Ruhnya Karena Kalau Orang Mati Tidak akan Datang Yang mana Ruh Dua Satu Ruh Jismani Yang lengket Dengan kulit Ketika kulit Dicubit Nyengir Meringis Yang sakit Bukan kulit Tapi uing Tadi Ruh Kolbo Akal Napsu Jiwa Empat Itu itu juga Nyata Uing Uing Kolot Orang tua dulu Nyebutlah Kuring Kalau ini Kurung Kuring itu Uing Ruhnya Jismani Al-aklul Awanya Nafsunya Uing Disimpul Nunditakin Uing Kulit Uing Kabawa Gitu terbawa Sudah Tiga latifah Otomatis Plus Satu Kaligus Alam Tiga latifah Masuk Sudah Masuk Seperti Memasukkan Angka Pulsa Ke dalam HP Angka Pulsa Dirahasiakan Tukang Dagang Pulsa Tidak tahu Angka Pulsa Itu Setelah Orang itu Beli Yang berhak Membongkar Angka Pulsa Itu Menggesek Labelnya Itu Yang Pemiliknya Setelah Terlihat Angka Itu Tidak Masuk Sendiri Mesti Dimasukkan Dirahasiakan Lagi Walau Alimal kafir Bisiri La Ilaha Ilallah Maka Farabillah Seandainya Orang Kapir Tahu Rahasia La Ilaha Ilallah Tidakkan Kufur Walakin Yudhilum Mayasa Wayah Dimayasa Jangkan Orang Kapir Orang Islam Juga Tidak Tahu Semua Apalagi Sudah Dirahasiakan Jadi Talkin Itu Merahasiakan La Ilaha Ilallah Kedalam Diri Saya Sewaktu Waktu Habis Sholat Saya Wakil Mulut Saya Lidah Saya Untuk Mengucaplah Ilaha Ilallah Selesai Tutup Sayiduna Muhammad Rasulullah Sudah Tidak Bisa Apa-apa Sudah Tidak Ngucap Sudah Terentang Di atas Kasur Ruh Jismani Tidak Kemana-mana Kembang Kembis Aja Yang Suka Pergi Ruh 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 Yang Kedua Kesananya Ruh Suhtoni Ruh Kudsi Jadi Sampaikan Talkin Itu Untuk Membangunkan Ruh Kudsi Yang Lagi Tidur Lelap Yang Akan Pasti Mampu Membangunkan Orang Yang Tidak Tidur Orang Tidur Tidak Akan Bisa Membangunkan Orang Yang Sama-sama Tidur Yang Akan Mampu Menghidupkan Orang Mati Itu Orang Yang Hidup Yang Bersama Orang Yang Hidup Yang Maha Hidup Yang Membuat Hidup Yang Hidup Hidup Ada Sebelum Ada Kalimat Hidup Jadi Kalau Orang Yang Bersama Yang Menghidupkan Dan Mematikan Yang Hidup Sebelum Ada Bahasa Hidup Dan Kalimat Hidup Sudah Hancur Dia Tetap Hidup Itu Menghidupkan Yang Tadi Ini Beliau Mengatakan Saya Abah Mah Hanya Ketitipan Tidak Punya Apa-apa Mereka Datang Minta Haknya Minta Milik Sudah Mereka Dapat Mereka Pulang Abah Ditinggal Sendiri Makanya Ada Amanat Siapa Saja Dimana Saja Kapan Saja Minta Kasih Bukan Minta Punya Allah Minta Miliknya Dari Allah Yang Ada Di Surat Al-Arab 172 Kalau Orang Itu Tidak Tercantum Manusia Yang Menduduki Al-Arab 172 Kolu Balas Tidak 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 akan ada Kalau lagi uduji samsu Yang setengah jam Tidak ada Lagi ngeden yang separapat jam Tidak ada Lagi nyangkul yang empat jam Tidak ada Lagi ngajar di sekolah Yang tujuh jam Tidak ada Mana ada husu dalam sholat Yang husu itu buahkan kulit Bukan saya Makanya kalau sudah ditalikin Saya itu tetap begitu Bersama Ketika dia ingat aku Bukan baca aku Ketika dia ingat aku Supaya tidak pisah lagi Nama aku disimpan Nama Allah disimpan Satu la ilaha Mengamalkannya dengan bibir kita Kalau sudah telentang di atas asur Bibir diam Tapi kalimat itu sudah menyerap Menyatu Lengket Melekat Dengan badan kita Bukan Yang tadi itu Dimana kulit dicubit Nyengir Yang sakit Bukan kulit Tapi uing Karena Kalaupun ditebas Kalau uingnya Sudah tidak ada Tidak akan sakit Jadi yang ditalikin U Uing Uing siapa? Uing kita semua Yang nalikin siapa? Uing lagi Uing yang sudah Mencapai Ruh kudus Jadi ruh kudus Bukan di gereja 124 ribu Nabi itu Ruh kudus Setelah Tidak ada lagi Nabi Ada gantinya Gantinya Orang-orang Alim Penggantinya Kita ketemu Dan penggantinya Yang ini Makanya Ajan Gawas Sejak tahun 1984 Sudah menetapkan Beliau adalah Mujadid Dimana? Di Sarawak Ketika 600 Ulama Malaysia Menghadap Dan dialog Mereka nanya Siapa Abhanom itu? Saya jawab Abhanom Buat saya Adalah Mujadid Kalau tidak dididik oleh Mutaadid Orang yang beradab Biadab Birobaniya Dengan adab Ketuhanan Kita sama saja Asal Allah Nurut bangga loh Mau ada kegiatan Datang Awan Kita Allah Amsik Samaya Ternyata Nurut Oh Nurut Istidrat Itu Yang sedang Banyak Dipajang Pajangkan Di Indonesia Itu Maka orang Berbondong-bondong Mencari Doa Jetu Sampai ada Yang berani Menyebutkan Mening Penah Diajar dikirit Di Suryalaya Ke guru Anu Mintul Di Suryalaya Saya tahu orangnya Yang bicara Tapi tidak usah Saya sebut Karena dia Menemukan lagi Guru Yang Caspeng Instan Kalau berdoa Instan Dan sampai kepada saya Jangan Alhamdulillah Seseorang Menjadi orang Terkenal di Indonesia Karena Kehebatannya Ilmunya Penyampaiannya Ada orang Menyampaikan kepada saya Ajangan Ajangan Kumaha Si Anu Hebat Pisan Saya Kira-kira Kapayun Kumaha Duka Cing Ajangan Powerway Aya Masa Jenuh Bermain Kolbu Ngatur Kolbu Temake Mursyid Merasa Aku Menjadi Ahli Akhirnya Ngatur Orang Semua Saya Pak Jjen Gawas Dan wakil-wakil Yang lain Andai Kan Tidak Dibela Dengan Ruh Guru Ancur Dari dulu Pak Ini Orang-orang Yang Punya Aib Pak Terus Terang Kami Ini Orang-orang Yang Punya Aib Salah Iya Salah Iya Kusab Gaduh Guru Ruh Yang Menaungi Aku Di Masrik Murid Gu Di Maghrib Kalau Terbuka Auratnya Aku Yang Menut Itulah Antara Lain Fungsi Guru Mursid Berapa Kali Beliau Tahu Aib Saya Sering Menyampaikan Rahasia Pada Beliau Ditutup Oleh Allah Ketika Tidak Punya Guru Mursid Pas Masuk Ke Sebuah Aib Tidak Ada Yang Membela Jalaman Jalinya Hukab Rame Juralit Tidak 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 Hati Bermain Kalbu Ya Itulah Pentingnya Guru Mur Nah Silahkan Andaikan La Ilaha Ilallah Diisi Dengan Asma Allah La Basiro Ilallah La Tawaba Ilallah Tidak Ada Yang Mengampuni Dosa Kecuali Allah Ke Allah Tidak Terjebak Oleh Selain Allah Karena Ujung Ujungnya Ke Allah Ilallah La Ilha Ilha Ada Lagi Yang Menggunakan Rabi Toh Tahap Awal Kepada Syekh Mursid Yang Paling Dekat Terus Kepada Awliya Allah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Terus Kepada Alam Kepohon Pohonan Kewan Kepasir Kepatuk Kewair Salamualaikai Yajami Almiyah Minal Bihari Wal Anhar Salamualaikai Yajami Al Asyjar Bergabung Kenapa Perlu Bergabung Dengan Semua Alam Karena Alam Semuanya Adalah La Ilaha Ilallah Jadi Jadi Kepada Kesimpulan Nama It Batu Jeng Tatangkalan Ges Dalikir La Ilaha Ilallah Alih Orang Tidak Fahe Jadi Semenen Orang Tidak Nuntur Tidak Kacau Orang Tidak Nuntur Tidak Apa itu Nyamuk Keidungnya Oleh Allah Melalui Keagungan Nabi Ibrahim Semua Bersyahadat La Ilaha Ilallah Ibrahim Halilullah La Ilaha Ilallah Ibrahim Halilullah Sinumrud Tidak Kenway Dia Mendengar Batu Bersyahadat Semuanya Bersyahadat Ngaguru Ditutup Celi Orang Supaya Bisa Hes Namun Ditutup Bisa Hes Semua Bergema Dikir Nansi Itu Mata Dibara Pohok Ayo Orang Dititah Pohok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh